Makasih ya udah nonton Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Halo para penonton setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Kabar terbaru hari ini Amanda Manopo dan ucapan persunting di lokasi Ikatan Cinta hingga Putri N Makan Hati Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Ketenaran sang suami, Arya Saloka ikut mempengaruhi kehidupan Putri N Arya Saloka populer setelah membintangi Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta Putri N seolah makan hati jadi istri Arya Saloka Beberapa saat lalu bahkan terang-terangan dikatai netizen mirip dengan pengasuh Arya Saloka sendiri memang menjadi idola para wanita Apalagi semenjak pesonanya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta benar-benar meroket Begitu pula Putri N yang lantas turut menjadi sorotan publik Sebagai seorang istri Arya Saloka, Putri N tampaknya memang harus bersabar Alih-alih dianggap sebagai istri dari Arya Saloka dan ibu dari anaknya Tetapi, pesinetron tukang ojek pangkalan itu menanggapi santai Bahkan, fans Arya Saloka dibuat kicep tak berkutik mendengar sindirannya Setelah dikatai mirip pengasuh, Putri N sendiri akhirnya terus berusaha untuk santai Tetapi, tampaknya sikapnya terhadap Arya Saloka seperti istri pada umumnya Putri N tasungkan memperlihatkan sindirannya terhadap sang suami di depan umum Semua berawal dari isu yang menyebut Instagram Arya Saloka yang tak berteman lagi dengan Amanda Manopo Padahal keduanya masih dipasangkan sebagai peran suami istri di sinetron ngehits Ikatan Cinta Diketahui, momen liburan bersama Arya Saloka kini jadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Putri N Sebab seperti diketahui, Arya Saloka kini begitu sibuk syuting stripping Ikatan Cinta Seperti diceritakan hari ini, Arya Saloka akan mengalami hal-hal berikut setelah berhari-hari koma dalam sinetron Ikatan Cinta episode 258 yang tayang pada tanggal 2 Mei tahun 2021 Sinetron Ikatan Cinta yang akan tayang malam ini, tanggal 2 Mei tahun 2021 mengisahkan tentang kondisi Aldebaran, Arya Saloka, pasca semua orang berdoa atas kesembuhannya Sebelumnya, Arya memang dikisahkan mengalami koma selama berhari-hari setelah dokter melakukan operasi padanya Arya Saloka saat itu terserang penyakit epidural hematoma di mana penderita mengalami peningkatan tekanan pada otak yang akhirnya menyebabkan pembengkakan Selain itu baru-baru ini dalam unggahan Instagramnya Amanda Manopo mengunggang sebuah video yang diduga sindiran terhadap seseorang Dalam video itu Amanda Manopo layaknya sebuah tukang siar dan ia mengatakan, dilaporkan dari lokasi syuting Ikatan Cinta Kru-kru sedang mempersiapkan properti syuting, tapi apa artinya mensiapkan properti syuting kalau kamu gak bisa disunting, ucap Amanda ditutup dengan senyuman Sinetron Ikatan Cinta memang selalu menjadi magnet bagi penonton setianya Setiap hari mereka selalu menantikan kelanjutan episodenya Sinetron yang dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka itu kerap kali menduduki rating tertinggi Didukung dengan pemain yang aktingnya tidak perlu diragukan lagi, tak banyak yang tahu keseharian mereka Salah satunya adalah Amanda Manopo, dengan perannya sebagai Andin yang terlibat selalu sedih, nyatanya berbeda dengan aslinya Lantas video tersebut menjadi sorotan pasalnya belum diketahui untuk siapa ucapan Amanda tersebut Unggahan tersebut lantas dibanjiri komentar netizen Salah satu netizen bernama Edmar Niyati 107 menanggapi demikian Semoga ada yang cepat mempersunting Amanda, Sultan yang tampan dan baik hati kayak Amanda Sehat selalu dan sukses dalam berkarir, amin, ucapnya Postingan Amanda Manopo tersebut memang saat ini masih dalam perbincangan Akankah ucapan tersebut dibuat untuk Arya Saloka atau yang lainnya Seperti diberitakan sebelumnya, ucapan Amanda Manopo tersebut merupakan sebuah sindiran kepada seseorang yang dianggapnya penting bagi dirinya Tetapi demikian, sosok tersebut masih belum diketahui jelasnya Sementara dalam komentar lain Perlakuan Amanda Manopo itu disebut ketularan Nino atau Evan Sander Melalui akun Instagram miliknya, ia juga memperlihatkan beberapa video yang cukup beda dengan karakter Nino Dimana dalam unggahannya tersebut, ia seakan-akan menjadi reporter yang menyampaikan sebuah berita Di sela-sela waktu jelang berbuka puasa itu, dirinya menghibur para pemain dan kru sinetron ikatan cinta dengan tingkahnya Dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat ia menyampaikan keresahannya yang dibungkus dengan kata-kata khas reporter Saya melaporkan langsung dari puncak, lokasi syuting ikatan cinta terlihat para pemain lagi sibuk berbuka puasa bareng Seperti inilah suasananya Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat berbuka puasa tidak berarti tanpa adanya kamu, pasangan Tapi apalah arti berbuka puasa kalau gak ada kamu yang bukain hatiku, tambahnya Tentu saja kata-kata itu mencuri perhatian seluruh kru sinetron ikatan cinta Terlihat gelencah Cisara yang langsung menghampiri Evan Sander usai mengutarakan ucapannya itu Postingan Amanda Manopo pun demikian ditujukan untuk seseorang seperti postingan Nino Tetapi karena kondisi hubungan Amanda yang masih belum diketahui publik Amanda Manopo sendiri pun masih mengungkapkan sesungguhnya Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti Serta jangan lupa berikan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery Terima kasih telah menonton!